Selamat pagi Pagi Kamu Nurlea ya? Iya Boleh, aku ramal Ramal? Iya, aku ramal suatu saat nanti kita akan menikah Menikah? Emang abang punya apa? Punya cinta Cinta? Terus mau ngasih makan anak sama istri cinta? Nurlea, abang tau sekarang cari kerja susah Beri, 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 beri Beri, 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 ber Nurlaya, kamu cantik. Masa sih bang? Tapi, aku belum bersesai. Gak tau deh kalau tahan depan. Kenapa harus tahan depan lagi sih bang? Aku mau nikah Nurlaya, ayo. Dah elah, nikah, nikah. Emang dikata nikah tuh gampang. Kuduh ada tempat tinggal, biar listrik, kasih makan anak suami. Ini aja 50 ribu dari suami emak gak cukup. Harga-harga semua padan naik. Coba 50 ribu buat kalian malam minggu. Emangnya cukup. Bener, Mak. Bensin aja udah 12 kali naik. Sabar, Bang. Yakinlah tahun depan, harga lebih murah dan stabil. Eh, maaf, Bang. Maaf, belum isi bensin. Ngirit. Ya. Halo. Nurlaya. Bang Sandilan, abang kemana aja sih? Abang abis keliling Indonesia. Hah? Ngapain? Emang gak capek? Emang gak ngabisin duit? Nurlaya, ini bukan tentang capek. Bukan juga tentang biaya. Ini tentang... Tentang apa? Ini tentang nasib bangso Indonesia ke depan. Kamu tau, tahun 2030 nanti anak-anak muda kayak kita akan menguasai pasar nasional. Kalau mereka gak dipersiapkan dengan baik dari sekarang, kita akan kalah saing sama bangsa lain di negara kita sendiri. Makanya, kita butuh pemimpin yang tau apa keinginan anak muda. Lah, kenapa jadi berat gini sih Bang ngomongannya? Nurlaya, yang berat itu jadi pemimpin. Makanya, biar abang aja. Millenials akan menjadi pasar yang utama dari 130 juta pasar yang akan tumbuh di Indonesia. Bonus demografi itu bisa menjadi bonus kalau kita kelola dengan baik. Tapi kalau kita tidak kelola dengan baik, akan menjadi bencana demografi. Kita tidak ingin 2030 pasar besar ekonomi Indonesia nomor 4 di dunia, tapi ternyata kita semua menjadi penonton. Produk-produknya, produk asing semua masuk ke sini. Kepentingannya, kepentingannya internasional. Sehingga akhirnya kita didiktik dengan barat-barat impor dan tenaga kerja asing.